Tadinya sih aku mau makan Tapi makan apa ya teman-teman Kira-kira ada rekomendasi makanan apa Aku akan menulis judul Rekomendasi makanan dong Sagi suruh Aku ingin mau makan apa guys Please kasih tau aku Please beritahu aku Pengennya si nasi sebenernya Enakan nasi goreng Atau nasi pake ayam Atau nasi pake sup Atau apa Eh BTW ini lagi teater ya Maaf ya Maaf ya Tadinya aku pengen ke teater Sekarang Tapi macet banget jalanan Tadi aja aku dari rumah Eh gak dari kampus Ke kantor Dua setengah jam Aku udah kayak mau pergi ke Bogor Guys Terus aku lagi mengistirahatkan kaki dulu Jadi aku Mau berpikir dulu Makan apa ya enaknya Terus baru dia mencari keluar Mungkin aku akan makan di FX Tapi ntar aku udah selesai makan Aku mau ngapain Sampai jam setengah 10 malam Apa aku ikut perform aja kali ya hari ini ya Kan aku gak dapet teater nih Minggu ini kebetulan Apa aku perform aja Tiba-tiba oke Halo guys Memunculkan diri Sotepacan enak sih Maaf banget Ini tuh sebenernya gak apa-apa gak sih Kalau aku sambil ngomong Ini tuh azan bukan sih guys Tapi biasanya aku Ini lagi azan atau lagi apa ya guys Kan bisa denger gak Makanya aku ngomong kecil-kecil aja Gak boleh berisik Sekarang tuh jam berapa sih sebenernya Ngaji Oh lagi ngaji Kok kalian 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 Yang Beragama muslim Gak ngaji juga Aku lapar Aku lapar Tapi bingung Mungkin Apa Kalau kalian bisa mendengar suara-suara kayak gini Ya dengerin ya Suara itu Itu adalah Gantungan HP aku Yang bergoyang-goyang Di samping handphone Suara apa tuh Suara apa tuh Aku belum minum kopi nih guys Hari ini Aku pengen beli kopi nanti Misalnya latihannya malam kan Lagi di rumah Enggak aku lagi di kantor Kalian harus temenin aku Karena aku gak ada temen Disini gak ada member satupun Only me Myself and I Kopi terus Iya nih Aku merasa kayaknya Beberapa minggu ini Aku harus sering minum kopi Karena mulai latihan malam-malam gitu Sudah mulai efektif latihan Besok aku ke Padang BTW Tau gak sih Aku tuh excited banget Pagi ke Padang Karena Makanannya enak I love makanan Makanan enak Terus kan jarak Dari aku ke Padang pertama kali Sampai sekarang tuh udah kayak lumayan lama gitu ya Aku penasaran kira-kira Ada apa ya Upgrade di Padang Kira-kira Apakah ada hal yang baru Yang bisa aku coba disana Gitu kan Safelight besok ya Terima kasih ya Mau liat teater dulu Bye Cepio Iya Silahkan yang mau nonton teater Nonton teater aja Gak apa-apa Karena aku cuma showroom Showroom Showroom-showrooman doang Tidak apa-apa Makanan favorit di Padang Sejujurnya aku Suka semua makanan di Padang Yang kemana aku coba Cuma ada satu Aku lupa namanya apa Minuman yang pake telur Itu Itu sebenernya kemarin ditawarin gitu kan Tapi aku tuh kayak belum berani coba gitu Tapi aku lupa namanya apa Pokoknya itu kayak minuman Tapi dia pake telur gitu Aku sebenernya sedikit penasaran Mungkin kalau misalnya besok Aku ke Padang Ada itu Aku bakal cobain Dan nanti aku review ya guys Teh talua Iya iya itu tuh Betul-betul Teh talua itu Aku penasaran banget itu rasanya kayak gimana Betul-betul tadi aku kan di kampus ya guys Aku akhirnya di kampus lama banget Karena aku tadi pagi kelas jam 10 Terus jam 10 sampai jam 12 Terus aku makan siang Makan apa? Mie ayam Betul Aku habis makan mie ayam kampus Kesukaan aku Karena mie ayam yang di kampus aku tuh bener-bener enak banget Apalagi ada kuotie Kan tau kuotie gak sih? Yang semacam gyoza gitu Enak banget Terus abis itu aku Abis makan mie Aku ke kelas lagi untuk Pratea Membuat Rancangan untuk tugas akhir aku Karena aku adalah mas sui-sui Akhir Dan aku kayak Pusing sekali ya guys Karena Dosenku tuh kayak banyak tanya-tanya gitu Yang kayak Ini kamu mau bikinnya kayak gimana? Kamu bisa kayak gini Gimana? Gimana? Seperti sangat Menilai sangat detail gitu kan Terus karena aku Aku sebenernya agak kesulitan Karena Seminggu pertama semester 7 kemarin Aku tuh gak masuk Jadi kayak pertemuan pertama tuh Aku gak masuk di semua matkul Karena aku masih di Malaysia Jadi aku baru masuk di pertemuan kedua Jadi agak sedikit tertinggal dari yang lain Tapi gak apa-apa Aku akan berselengah Tadi aku di kelas sampai jam 4 sore Sampai jam 4 sore guys Jarang sih aku di kampus sampai jam 4 Karena biasanya tuh Kelas aku tuh cuma sampai jam 3 paling sore Tapi di semester ini ada yang sampai setengah 5 Sampai setengah 5 guys Itu sore banget Udah kayak Anak sekolahan yang habis eskul gitu loh Tapi gak apa-apa Aku akan bersemangat Jekiti kapan ke Jambi? Tidak tau Undang dong jekiti ke Jambi Enggak capek Enggak Setengah 5 sore Iya kan? Sore sekali Lagi dimana Cepio? Lagi di kantor Lagi sama siapa? Tidak bersama siapa-siapa Di ruangannya tidak ada orang selain diriku Dan kalian Besok berangkat jam berapa? Jujur aku tidak tahu Aku menunggu jadwal nanti malam Tumben live-nya sore Biasanya jam kunti Karena Aku menunggu latihan guys Tapi aku gak tahu mau ngapain Ternyata aku rencananya Pen makan nasi goreng sebenarnya Nasi goreng sama sup gitu Tapi Setelah aku pikir-pikir Aku Gak sepengin itu lagi Jadi akan aku pikirkan Di sana jam berapa? Jam berapa ya disini? Aku gak ada device lain untuk melihat Sekarang lagi jam 6 lewat Lewat dikit Kalian ngerasa bulan Agustus ini cepat atau lama? Sekarang sama siapa? Jujur belum tahu sih Cepat Cepat Eh bendeknya merasa cepat ya Tapi menurut aku juga cepat sih Tapi Setelah tanggal 25 ke atas tuh Eh gak Dari tanggal 27-28 Sampai akhir tuh kayak rasanya lama gitu loh Rasanya kemarin tuh Rasanya tanggal 28 tuh udah kayak kemarin banget Tapi sekarang baru tanggal 30 Ya gak? Setelah tanggal 20-an tuh kayak jadi melambat gitu Entah kenapa Tapi biasanya ya Kalau misalnya udah menjelang akhir tahun Kayak Agustus, September, Oktober, November, Desember Itu bakal langsung berasa kayak Set 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 Tiba-tiba udah bulan Desember Gitu Ya kan? Berasa kan kalau misalnya Akhir tahun tuh lebih cepat Atau karena akhir tahun tuh lebih sibuk kayak Jadi Berasanya tuh kayak Eh cepat banget nih berlalu gitu Nanti abis berganti tahun ulang tahun Abis ulang tahun makin tua Takut Piannya umur berapa? Dua-dua kayaknya Dua-dua sih seinget aku Posisi dimana? Posisi lagi duduk di atas sofa Di kantor yang aslinya lumayan sangat dingin Dan sendirian Karena tidak ada teman member yang lain Teman member yang lain Lagi pada joget di teater Jadinya mau makan apa? Tidak tahu ya Bingung ya Aku kapan terakhir showroom sih? Kapan diriku terakhir showroom? Aku gak inget ya Oh Yang di Tapi bukan showroom aku sih Di showroomnya Freya Di Malaysia ya Sate padang Semalam aku habis makan sate kacang Aku udah makan sate Jadi aku mau makan yang lain Kemarin di Malaysia aku gak belanja banyak tau Percaya gak? Aku cuma belanja dikit Karena di Malaysia tuh barang-barangnya mahal Barang-barangnya mahal sekali Aku gak tau kenapa barang-barang mahal Aku bahkan beli coklat Cuma berapa box doang Tapi harga tuh kayak mahal banget gitu Beratus, ratus, ratus ribu Aku beli ini sih Aku beli rok warna pink Sama aku beli atasan warna hitam Terus beli ikat pinggang Terus beli aksesoris-aksesoris gitu-gitu doang sih Fashion-fashion Gak terlalu beli banyak makanan Atau gimana-gimana gitu Sejujurnya Lebih suka sukinannya atau sentimental train Kenapa membuatkan aku pertanyaan sangat sulit Tapi kok saya disuruh pilih Aku suka dua-duanya ya Karena itu kan dua lagu yang moodnya juga beda gitu Sentimental train Pengen deh ya Cik-ci punya sentimental train juga Aku pikir waktu itu Lagu grade-nya Cishani bakal sentimental train Ternyata sayonara kroll Entah kenapa rasanya sentimental train tuh kayak Vibes-nya tuh anggun li yang cocok bersama Cishani gitu Tapi ternyata sayonara kroll juga bagus sih lagunya Terus Kalau bisa disuruh pilih Sebenernya aku lebih suka sukin anda sih Karena Happy gitu loh Kalau lo denger Kayak Nadanya Tapi Sentimentalnya juga enak Jadi bukan beti aku gak suka Aku suka banget Suka banget Aku tuh Kalau saya disuruh pilih Top lagu EKB Sekarang yang aku lagi suka Yang detik ini ya Detik ini Bisa berganti kapanpun Bisa berubah kapanpun Yang pertama tuh sukin anda Yang kedua tuh Hisa Ciburitip Gloss Aku suka banget guys Hisa Ciburitip Gloss Aku kemarin pas ketemu sama Kak Ciba Eri Karena aku ketemu dengan senternya langsung ya Kemarin di Malaysia Untuk pertama kalinya Terus aku bilang ke dia Aku suka Hisa Ciburitip Gloss Terus dengke Thank you Terus kemarin dibawain Di Malaysia Ada sukin anda Ada Sha Ciburitip Gloss Kalian bangin Jadi aku senengnya kayak gimana Itu ibaratnya tuh kayak Kalian nonton Of R.J. Katie Terus lagu-lagu itu Isinya lagu-lagu yang kalian suka semua Kalian pasti ngerti kan Perasanya kayak gimana Terus aku tuh pas kemarin Ngeliat Rundown Acara gitu Terus aku ngeliat kan Oh STU Ngebawain lagu ini Terus J. Katie Ngebawain lagu ini Terus pas ngeliat EKB Aku baca Terus itu Kayak Haa Emang boleh Selagu kesukaanku Semua itu Terus aku rasanya tuh Kayak pengen Ngasih tau Satu dunia Kayak Oh my god guys Hari ini KB48 Satu listnya bagus Tapi aku tidak boleh Meng-spill Jadi aku menyimpan Dalam diam Dan dalam hatiku saja Tidak bisa berkoar-koar Ya guys Ini tuh Ini tuh berarti Aku udah tau duluan Awan Pesan sushi Oh iya sushi juga pengen Tapi makan dimana ya Makan sushi Iya iya Aku pergi makan sushi ya Tapi kalo makan sushi sendirian Sedih gak sih Atau enggak Tapi sebenernya gak juga sih Tapi biasanya tuh Kalo misalnya Makan sushi tuh Sama member jaketnya gitu loh Biasanya kan member jaketnya Suka yang kayak Ajak Makan sushi Makan sushi Eh apa tuh Oh kaget Kirain tikus Ternyata bayangan kursi Bergerak Makan sushi apa ya Lagi pada ngapain sih kalian Kok bisa nonton showroom aku Naspat Tapi naspat tuh makannya agak Eh naspat nanti besok makannya dipadan Langsung Kalo aku beli hari ini Kan besok makan lagi Mendingan makan besok Iya tuh Betul tuh Gabut Habis balik kerja Lagi rebahan Habis aquarium dia Ih Emang boleh ya guys Kayak begitu Emang boleh ya Pamere-pamere pacaran Kayak gitu Nonton RKJ Nice Lagi mancing Jam segini mancing Emang keliatan Jam segini mancing Emang Jam segini mancing Ikannya tuh kayak Mau Makan gitu kah Tapi jam makan malam sih Bener juga Nice idea Mancing di saat jam makan malam Pasti kan ikan kayak Lapar Mau makan malam Terus kayak Wow ada apa ini makanan Op Ternyata umpan Terprank Terprank Cepio salam dari Makassar Halo Salam balik ya untuk Kak Makassar Salam balik ya untuk Makassar Kemarin tuh aku pernah terakhir kali mancing Mancing ini Bukan mancing keributan ya guys Aku mancing bersama Owen Pas lagi family time Tapi gak dapet-dapet ikannya Terus aku Kesabaran Gue gak ada sebanyak itu ya Jadi aku kayak Ngomong sama kakaknya Kak maaf banget Aku udah gak mau mancing lagi Jadi aku balikin pancingannya Karena aku Gak dapet-dapet ikannya Harus sabar Iya sih bener Tapi aku gak sabar Soalnya Waktu itu pas aku mancing Tuh kayak gak ada atapnya gitu Jadi bener-bener sinar matahari Menyinari diri ini gitu Kalau udah panas Itu kan baunya emosi ya guys Bayangin harus nungguin ikan Tapi panas Yang kan berkeringat Lembab Oh no Aku gak bisa Aku bisa marah-marah Aku bisa yang kayak Ikan? Cepetan dateng Makan umpanku Atau Let's see kamu Kita Betul ini lama-lama Aku duduknya makin merosot Tiduran ini lama-lama Rubahan Oh iya Cara lolos audisi Gen13 Selamat ya Adik-adik yang memiliki Kesempatan Untuk masuk ke JGT48 Ini adalah kesempatan kalian Generasi 13 Siapa yang mau masuk Generasi 13? Aku 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 udah daftar Wih si paling semangat tuh Aduh adik baru Adik baru lagi guys Adik baru Sama dengan Menjadi lebih senior Jadi kayak aku Agak pressure juga Kalau saya mendapat adik baru Karena Aku harus Menjadi kakak yang baik Gitu Tips untuk masuk JGT48 adalah Yang pertama Harus tau JGT48 itu apa Pertama adik-adik Kalian harus mengetahui Dan research terlebih dahulu Pasti kalian kan Banyak yang masih SD SMP Atau Di akhir SMA Gitu kan Akhir SMA tuh masih bisa masuk ya sih Udah gak bisa ya Ya pokoknya SMA lah ya Mau masuk JGT Kalian harus pikirin dulu Kalian harus pertimbangkan Di tangan kalian ada dua JGT Atau masa depan kalian Di luar JGT Jadi kalian harus pikirin Mau yang mana Dan kalian harus tau JGT48 itu Kerjaannya tuh ngapain aja Kalo misalnya kalian ngeliat Kerjaannya JGT48 itu cuma Hi 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 Halo semuanya I love you Itu gak kayak gitu Karena kalian disini harus Berjuang keras Dan gak bisa Manja-manja ya guys Disini Jadi Kalian harus mempertimbangkan Dan melihat JGT48 itu Terus sesibuk ini loh Kalo misalnya aku sambil Kuliah bisa gak ya Gitu Karena Diri kalian juga penting Jadi harus dipikirkan Terus yang kedua Harus percaya diri Karena kalo misalnya gak percaya diri Auranya tuh Tidak tersampaikan Kepada juri Jadi Bisa gak bisa Terabas aja Pokoknya Walaupun kayak Kalian merasa Nari aku kayaknya kurang Atau gak kayak nyanyaku Kayanya kurang Atau gak MC aku kayaknya kurang Jangan pikirin itunya Pikirin aja Mimpi kalian Pikirin tuh kayak Aku mau jadi member JGT48 Aku mau menjadi seperti Siapa misalnya Kak Christy Aku ingin menjadi seperti Tika Cigre Itu yang harus ada Di mindset kalian Jadi kalian harus Percaya diri Dan terabas aja Kalo misalnya di audisi Semoga lolos audisi Ini ya Tapi kalo sekarang aku matuh sistemnya gimana Tapi kalo saya dulu kan Kita ngasih formulir Semoga Kalo misalnya kalian Udah lulus di formulir Kalian harus memanfaatkan Memanfaatkan Kesempatan itu Karena gak semua orang lulus kan Yang bagian formulirnya pun Dicek gitu Jadi kalo misalnya kalian udah lulus Kalian harus pertimbangkan Dan juga maksimalkan Dan mantapkan Tekad kalian Sisanya sih berserah sama Tuhan aja Agak gak membantu ya Tim aku Agak gak membantu ya Tapi intinya sih Harus berpikir lebih jauh dulu sih Harus dipikirkan matang-matang Beneran kalian mau disini gitu Karena kan sayang ya Kalo misalnya udah keterima Di JKT48 Nyobain latihan Seminggu Dua minggu Atau berapa Terus tiba-tiba kayak Ah rasanya aku gak cocok disini Gitu Kan sayang ya Banyak orang-orang Yang pengen Yang ada di posisi kalian gitu Jadi Harus dipikirkan baik-baik ya Jangan menyenyakan kesempatan Paham Jangan Atau apa nih Jangan setengah hati masuk JKT Betul Karena JKT48 disini Gak bisa kalo pake setengah hati doang Kadang-kadang yang pake sepenuh hati pun Masih susah Gimana kalo setengah Gak bakal bisa Aku selalu mikir kayak gitu sih Makanya aku ngerasa kayak Kalo misalnya Di JKT48 tuh Gak bisa pake setengah hati Dan kerjanya harus pake hati Kalo misalnya gak kerja pake hati Gak bakal bisa Karena kan kayak Perasaan baik Dan juga kayak hal-hal yang baik Itu kan harus dikerjakan pake hati Dan baru bisa nyampe ke hati yang lain Kalo misalnya dikerjakan pake hati gitu Kalo misalnya di JKT Gak kerjakan pake hati Gak bisa sih Gak akan tersampaikan Apa yang ingin dituju Dan disampaikan kepada orang-orang Gitu deh Semangat ya adik-adik Semangat ya adik-adik Semoga kalian Bisa terpilih Buat yang pengen banget Kalo cowok bisa Gak Kalo kata Kaola sih Bisa Gak jadi Bisa Mungkin ya Kalian berdua aja Sampai kapan tau Tau gak tau Gitu ya ceritanya Tapi aku penasaran sih Aku mendengar suara Aku mendengar suara Siapa itu Bukan ranah saya untuk menjawab Karena saya bukan staff JGT48 Saya adalah member JGT48 Dan aku gak punya experience audisi Sebagai JOT Jadi aku gak tau Aku inget dulu pas aku audisi Generasi 8 Di notes HP tuh aku udah tulis Semua yang harus aku tau Misalnya kayak JGT48 tuh apa JGT48 tuh debutnya kapan Membernya siapa yang aku suka Terus Ini tuh berakar dari mana JGT48 JGT48 tuh aku udah Siapin member Aku suka siapa Jadi kalo misalnya Ditanya tuh Gak yang kosong-kosong banget Jadi itu mungkin bisa menjadi tips Untuk kalian Untuk mencari info Tentang JGT48 Seru kok Jadi member JGT48 Sangat menyenangkan Lucu banget tau Bener-bener sekarang kan JGT48 tuh banyak yang suka Anak kecil-anak kecil gitu ya Kebalik Maksudnya Sekarang kan anak kecil Banyak yang suka JGT48 gitu kan Terus aku tuh punya Saudara Cewek Dia tuh masih SD gitu Kelas 4 Terus dia ngomong kayak gini Cece JGT48 kapan ya Buka pendaftaran Gen 13 Aku mau ikut Aku mau ikut Ketua gitu Terus aku yang kayak Waktu itu kan belum buka kan Terus aku bilang Ah belum tau ya Aku manggilnya May May Aku belum tau ya May May Nanti diinfo lagi Terus pas audisi Gen 13 Di-announce Aku tuh belum info ke dia Tapi dia udah yang langsung Nge-chat aku Ini tuh Batas umurnya berapa ya Gitu-gitu Update banget ya Anak jaman sekarang ya Terus kemana aku ketemu sama sepupu aku Terus sepupu aku Sepupu aku punya pacar kan Terus pacarnya tuh punya adik Dan Masih kecil gitu Terus dia bilang Itu Dia ngasih tau itu Adiknya Si Koko itu Suka banget sama JGT48 Terus wallpaper-nya kamu Terus aku yang kayak Kocak gitu loh Bayangin jadi sepupu aku Yang kayak ngeliat Bayangin kalian punya sepupu Terus sepupu itu punya pacar Terus adiknya pacarnya itu Fall paper-nya sepupu kamu itu Itu pasti kayak aneh gak sih rasanya Lama-lama aku tuh bakal aneh sih rasanya Cuma kayak Sudah Anak bocil tuh Suka itu Suka itu Suka itu Nggak sama JGT48 Gemus banget ya Pengen ketemu Cepio Mau Ayo bertemu sama aku Aku mau bertemu semua orang Padahal tau gak sih Tadi ya terus showroom ini Itu cuma mau bentar doang Aku cuma pengen kayak Showroom Nanya mau makan apa Terus aku udah kayak Selesai showroom Cuma kayaknya Lebih suruh ngobrol-ngobrol sedikit ya Cepio siapa? Aku jungkir balik Hai Ditunggu video jungkir baliknya ya Tolong di tag Di twitter Atau di DM Nggak jangan di DM di twitter Biar semua orang bisa liat Cewar SSK Sudah dimulai Deg-degam Iya nih Sebentar lagi Akan dimulai Sosenkyo Sepertinya akan menjadi Akhir tahun yang menarik Dan juga Akhir tahun yang Doki-doki des Mohon dukungan Dan bantuan ya teman-teman Aku akan berjuang Selalu disini Sepertinya akan menjadi Tahun yang Akhir tahun yang Sangat sibuk nih Untuk semua orang Semangat ya Semuanya Walaupun Pasti Banyak banget Perjuangan Dari teman-teman Fans CKT48 Dan juga dari member-member Tapi semoga kita semua Bisa happy-happy ya Dalam menjalani prosesnya Karena mau gimana pun kan CKT48 kan ada disini Kayak buat menghibur Kalian semua kan Jangan sampai Ajang Sosenkyo Atau Proses Menuju Senbatsu terbaru Single Eh Single ini tuh Menjadi sesuatu beban Untuk kalian Gitu Gimana pun Proses tetap happy-happy ya guys Pokoknya Pokoknya gak boleh Ada yang stress Kalau ada yang stress Kalian boleh Mendem aku Cepio Aku stress Aku selalu Bati DM tau Tapi emang Gak bisa bales Jadi Mohon maaf Tapi mungkin Kalau misalnya kalian Membutuhkan Teman I'm here for you guys Cepio aku stress Kenapa kamu langsung ke Cepio aku stress Tidak apa-apa Tuangkan saja semua Kestresan kalian Kepada saya Minta Suki Nanda Eh ngomong-ngomong Minta Suki Nanda Aku bacerita Kemarin kan Nonton AKB48 Bahuin Suki Nanda kan Terus yang temenin itu Ada kayak Staff Staff Manager Terus ada Pak Bos 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 Di belakang Terus aku kayak gini Kak Mohon bantuan Terus Kajet cuma yang kayak Melihat kita semua Yang kayak Suki Nanda Terus aku langsung yang kayak Mohon Kak Mohon Aku udah kayak mempresentasikan Suki Nanda semua Aku udah kayak gini Kak Kira-kira seperti itu Tidak tahu ya Kita berdoa saja Untuk Untuk Hadirnya lagu itu Jadi Pertitian Entah kapan Kice Cige besok Tiga besok ulta Eh iya iya Besok tanggal 31 Kak Cige 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 Aku lagi belajar Lagi belajar Kok bisa ngetik di showroom ya Kira-kira itu beneran belajar Atau Belajar-belajaran Yang fokus ya Belajarnya Kuliah aman Cee Yah Kira-kira Seperti itulah Susah Kalau dijelasin ya Perkuliahanku ini Emang agak Repot Tapi sejauh ini Masih oke lah Ci Siapa aku Ci Halo Santai Santai Besok malam minggu Cee Mau kemana Aku di Padang Besok Di Padang Jam berapa ya Kira-kira KFX Masih macet Nggak ya Suka mas sama siapa Sejujurnya Aku belum tau Sebenernya Aku pengen sama Lulu sih Tapi nggak tau Dia udah ada Rumit atau belum Untungnya sama Gracie Tapi nggak tau Mereka udah ada Atau belum Besok aku ulangan Sangat Ulangannya Hari ini Hari ini poniku Nggak kepakein hairspray Jadi dia bergerak Bergerak Terus Cepio Cepio Sapa aku dong Dari Balikpapan Halo Bagaimana kabarnya Di Balikpapan Bagaimana cuaca Di sana Udah mulai ambil Ambil matku Skripsi Belum C Udah Minggu besok Minggu besok Atau Senin Ada topan Di Jepang Oh iya Kemarin tuh Adik aku juga ngomong Dia ngomong Katanya bakal ada badai gitu Hati-hati ya Stay safe Semuanya yang lagi di Jepang Stay safe Semoga sehat-sehat Dan juga dalam Lindungan Tuhan Amin Apa ini Masih macet C Ini aku lagi di Sudirman Makasih ya infonya Terima kasih infonya Aku bingung mau jalan kapan Simfioni lagi live di Youtube Emang iya Lagi live ngapain Main game ya Bener nggak Atau aku usah tau aja Lagi pada main game ya guys Atau lagi pada ngapain Semangatin C Semangat Lagi ngapain tapi Lagi main game ya Iya Wih Info mabar Semangat ya kakak Simfioni Untuk main gamenya Semoga bisa memenangkan turnamen Semangat Kira-kira Kira-kira mau aku jokin nggak mainnya Kira-kira mau aku bantu nggak Kayaknya kalau misalnya aku yang bantuin Kayaknya langsung kayak auto kalah gitu deh Maaf ya Kayaknya aku kayak bakal jadi pemain beban gitu Coba guys Coba guys Kalian lihat Youtubenya Simfioni Siapa tau kalian bisa menemukan ilmu-ilmu permainan turnamen yang sangat ahli dari para ahli-ahli pemain turnamen itu guys Coba kalian mungkin bisa nonton ada game-game Nggak boleh toxic ya Lagi main game nggak boleh toxic ya Karena sekarang Kecil-kecil balik yang anak kecil Nanti kalau saya nonton Youtubenya Simfioni Kalau toxic nggak boleh Toxic no no Baik Yes Sampai jam berapa sih turnamennya Aku kayaknya ntar lagi mau stay showroom Karena aku udah kayak mulai setangat lapar Jadi aku akan pergi mencari makan Kan jangan main game mulu Jangan lupa sampai makan Eh Jangan sampai lupa makan Kalau kamu lupa makan karena main game Nanti aku bilangin loh ke mama kamu Ini turnamen internal Simfioni Oh jadi internal Simfioni itu maksudnya Simfioni lawan Simfioni gitu Ih Simfioni sama Simfioni nggak boleh berantem Kan harus akur Simfioni sama Simfioni nggak boleh berantem Hmm Kalian penasaran Bagaimana caranya bisa mengikuti turnamen Simfioni Simfioni baru saja membuka pendaftaran fanbase Kalian bisa langsung melihat di account X-nya At Simfioni Kalian bisa lihat aja link yang terdaftar di sana Saya tunggu ya kehadiran kamu Tidak ada kesan tanpa kehadiranmu Malam ini tutup Tuh malam ini tutup tuh Katanya tuh yang paling Simfioni tuh Katanya Malam ini tutup guys Jadi Karena malam ini tutup Kalian harus buka sekarang Linknya Cuma tinggal 5 menit lagi Cuma di live ini aja Kalian bisa masuk ke Simfioni Demi kalian Simfioni akan menghentikan permainannya Dan menjoinkan kalian ke dalam grup Ayo Cuma tinggal 5 menit lagi Aku live Tidak ada kesempatan lain Dan diskon lain Ini cuma saat ini aja Satu Dua Tiga Saat ini aja Tidak ada kesempatan lain untuk kalian Jadi Sampai lagi Simfioni akan buka pendaftaran ya Kira-kira Cepio Wah aku nggak tau jawabannya Kalian harus join sekarang Sebelum ada penutupan itu Jadi kalian harus Klik sekarang juga Kalian lagi pusing ujian Kalian lagi pusing skripsi Kalian lagi bingung Mau makan apa malam ini Semuanya bisa di Semuanya bisa di Perbaiki Kalau misalnya kalian masuk ke Simfioni Kenapa? Karena Kalau misalnya kalian bingung mau makan apa Kalian tinggal chat di grup Guys Halo kakak-kakak Simfioni Kira-kira aku enaknya makan apa ya Bakal ada teman yang membalas Kalian pusing skripsi Kalian tinggal chat di grup Simfioni Aduh kakak-kakak aku lagi pusing skripsi Tolong semangatin aku Dan semua orang akan menyemangati kamu Kamu lagi bingung ujian Terus bingung mau Belajarnya kapan Kalian bisa banget Tinggal chat juga di grup Dan semuanya akan membantu kalian Jadi menurut aku Semua permasalahan Solusinya adalah masuk Simfioni sih Aku tunggu Katanya Simfioni punya jasa joki Yang sangat akurat dan ampuh loh guys Sangat akurat dan juga terpercaya loh Simjoki namanya katanya Cuma aku gak tau sih Mungkin dia bisa buat joki tugas Atau joki apa Aku juga gak tau Tapi menurut aku lebih baik Kalau misalnya kamu kerjaan tugas Kamu sendiri sih Jangan joki ya Karena kan Mama kamu udah bayar mahal-mahal sekolah Jangan joki-joki ya Tapi mungkin kalian bisa mendapat Bantuan support emosional aja Dari grup itu Cuma tuh kamu bisa dapet info-info terbaru Dari Jikitin48 juga Karena Simfioni sangat up to date Kemarin mereka habis update Berapa banyak show aku Menuju 300 show Jadi aku rasa sih Informasi sangat akurat Terus kalau misalnya Menurut aku Temen-temen Simfioni juga kayak Memiliki background yang bermacam-macam ya Jadi kalian bisa Menambah relasi lah Gitu lah intinya Kapan lagi dapet temen-temen banyak Cuma ini kesempatannya Let's go Laper Kebanyakan ngomong lapar Oke ini Simfioni juga buka Jasa curhat And konsultasi mental Tuh Kapan lagi guys Fun bus ada psikolognya Guys Cuma di Simfioni guys Pokoknya ada semualah Di Simfioni Gitu Ada THT gak katanya Ada 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 yang dokter kok Ada yang dokter Ada yang Pokoknya bermacam-macam lah Ada pokoknya semuanya Di Simfioni kalian Tingkatannya aja Kira-kira Ada yang divisi ini gak Ada yang dancer Juga ada Ada yang jago banget foto Ada yang jago editing Pokoknya semuanya ada di Simfioni Paket komplit Lengkap ya Iya Lengkap Katanya nanti ini Simfioni mau bikin ini guys Acara perkumpulan fanbase gitu Terus kayak mau senam pagi Biar sehat Katanya gitu sih Aku denger-denger Jadi kayaknya mungkin Buat kalian yang ngerasa Udah lama gak olahraga Bisa join Simfioni Tanyain aja Jadwalnya kapan ya Kata Fioni Ada mau senam pagi Bersama-sama gitu Kalau info dari aku itu Valit kok Jadi kayak Bilang aja Simfioni katanya mau ada senam pagi Daftarnya dimana Tanya aja gitu Ada kok pasti Ntar mereka bikin Kan Simfioni S-nya sehat guys Jadi harus banyak Senam-senam olahraga gitu Udah jadi kebiasaannya Morning rutinnya Simfioni lah gitu Kurang lebih Kocek Kemenang-kemenang tau Kayak kepala aku sakit deh Asli Kayak karena aku udah pake softline juga Dari pagi Jadi kayak Tengah sih Urat matanya tuh Kayak otot matanya tuh Kayak Tertarik gitu rasanya Kebanyakan minum kopi Aku juga belum minum kopi pun Hari ini pun Sekarang jam berapa sih guys Boleh tolong kasih tau Aku gak bisa liat jam Kalau misalnya aku liat jam Nanti ininya ngelat Memperkirakan jam latihan Dan makan malam Jam 8 Oke Kalau gitu Karena sudah jam 8 Aku akan berangkat ke teater Dan mencari makan Habis itu aku akan latihan Satu setengah jam lagi Semoga hari ini aku pintar Latiannya Amin Kita absen dulu ya guys Ini showroom jadi lama ya Tadi ya cuma mau showroom bentar Tapi gak apa Aku seneng Mengobrol-ngobrol sama kalian Thank you guys Aku akan mengabsen Terima kasih sudah menonton Walaupun ini di jam yang Kayak mungkin orang Belang kerja Atau lagi sibuk belajar Untuk besok Ujian Gak ada yang besok Sabtu Pantesan besok Sabtu Pantesan kalian berkumpul disini Udah kalau gitu gak apa Terima kasih yang sudah menonton ya Aku akan mengabsen Terima kasih Kak Yoni Terima kasih Kak Joshua Terima kasih Kak Damais Terima kasih Kak Supan Terima kasih Kak Fatan Terima kasih Kak Eni Terima kasih Kak Terima kasih ya Kak Aku lupa ini Ini bacanya apa Maaf banget Nomor 10 Terima kasih ya Kak Terima kasih Kak Niko Terima kasih Kak Avian Terima kasih Kak Cil Terima kasih Kak Asagia Terima kasih Kak Egi Terima kasih Kak Kim Kim Terima kasih Kak Yoga Terima kasih Kak Dom Lika Dan terima kasih Kak Mas Kris Thank you Selamat beristirahat